Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Tinggi punyaku, kakak kandamu, kuikutan kalamu Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Tinggi punyaku, kakak kandamu, kuikutan kalamu Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Tinggi punyaku, kakak kandamu, kuikutan kalamu Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Yaitu puluh satu Bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Ayat 24 Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan Ayat 25 Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan Ayat 26 Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri Dan ia terbagi-bagi Ia tidak dapat bertahan Melainkan sudahlah tiba kesudahannya Ayat 27 Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat Untuk merampas harta bendanya Apabila tidak diikatnya dulu, dahulu oleh orang kuat itu Sesudah itu, barulah dapat ia merampok rumah itu Ayat 28 Aku berkata kepadamu Sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni Ya, semua hujat yang mereka ucapkan Ayat 29 Tetapi apabila seorang menghujat roh kudus Ia tidak mendapat ampun selama-lamanya Melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal Ayat 30 Ia berkata demikian Karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus Sementara mereka berdiri di luar Mereka menyuruh orang memanggil dia Ayat 32 Ada orang banyak duduk mengelilingi dia Mereka berkata kepadanya Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar Dan berusaha menemui engkau Ayat 33 Jawab Yesus kepada mereka Siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku Ayat 34 Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu Dan berkata Ini ibuku dan saudara-saudaraku Ayat 35 Barang siapa melakukan kehendak Allah Dialah saudaraku laki-laki Dialah saudaraku perempuan Dialah ibuku Hubungan apakah yang anda lihat Di antara dua kisah yang terjalin dalam bagian ini Bagian ini adalah kisah selang-seling pertama Dalam Injil Markus Dimana satu kisah dimulai Dan kemudian diselingi oleh kisah lain Bersamaan dengan Kisah pertama baru diselesaikan Hanya setelahnya Kisah di bagian luarnya adalah Mengenai keluarga Yesus yang datang Untuk mengambil kendali atasnya Karena mereka mengira dia tidak waras lagi Markus 3 ayat 21 Kisah di bagian dalamnya Adalah tentang ahli-ahli taurat dari Yerusalem Yang mendakwa Yesus sedang bersekongkol dengan setan Pelajaran hari ini Berfokus pada kisah bagian dalam Yang terdapat dalam Markus 3 ayat 22-30 Dalam Markus 3 ayat 22 Ahli-ahli taurat membawa tuduhan Bahwa kuasa penyembuhan Yesus berasal dari iblis Yesus pertama-tama menanggapi Dengan sebuah pertanyaan menyeluruh Bagaimana iblis bisa mengusir iblis Tidak masuk akal Jika iblis mau bekerja melawan dirinya sendiri Yesus melanjutkan dengan berbicara tentang perpecahan Dalam sebuah kerajaan Sebuah rumah Dan dalam diri iblis sendiri Yang menunjukkan betapa tidak masuk akalnya Perpecahan seperti itu Demi keberhasilan mereka Namun kemudian Tuhan Membalikan keadaan dan berbicara Tentang mengikat orang kuat agar bisa menjarah rumahnya Dalam contoh terakhir ini Yesus adalah pencuri yang memasuki rumah iblis Mengikat pangeran kegelapan untuk membebaskan Tuhanannya Bacalah Markus 3 ayat 28-30 Ayat 28 Aku berkata kepadamu sesungguhnya Semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni Ya semua hujat yang mereka ucapkan Ayat 29 Tetapi apabila seorang menghujat roh kudus Ia tidak mendapat ampun selama-lamanya Melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal Ayat 30 Ia berkata demikian Karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat Apakah dosa yang tidak dapat diampuni Dan apakah maksudnya itu Dosa yang tidak dapat diampuni Adalah dosa melawan roh kudus Menyebut pekerjaan roh sebagai pekerjaan iblis Perhatikan bahwa dalam Markus 3 ayat 30 Alasan mengapa Yesus membuat pernyataannya Dalam Markus 3 ayat 28-29 Adalah karena ahli-ahli Taurat sedang mengatakan Bahwa dia memiliki roh najis Padahal sebenarnya dia memiliki roh kudus Jika Anda menyebut pekerjaan roh kudus sebagai pekerjaan iblis Maka Anda tidak akan mendengarkan roh kudus Karena tidak ada orang dalam kewarisannya Mau mengikuti tuntunan iblis Mengapa rasa takut bahwa Anda mungkin telah melakukan Dosa yang tidak dapat diampuni Menyingkapkan bahwa Anda belum melakukannya Mengapa rasa takut itu sendiri Merupakan bukti bahwa Anda belum melakukannya Tuhan memberkati Mari kita sama-sama berdoa Tuhan terima kasih sekarang kami telah selesai Mempelajari sekolah sahabatmu Berkatilah apa yang telah kami pelajari tadi Agar dapat kami mengerti dan kami pahami Berkati juga para pemirsa yang bersama-sama Belajar bersama dengan kami Berkatilah mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari Terima kasih Yesus Ampli arusan-san kami Dalam nama Yesus Kamu berdoa Amin Terima kasih Berkatilah mereka dalam hati kami Tuhan Tapi anak kami syatir Turutlah anakku Amin 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 Amin